Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan kesaksian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menjadi nasihat yang baik dan juga menguatkan iman kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini, yaitu sekaligus juga kebaktian sabat dan juga kebaktian pengabaran penyegaran iman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini diberi satu judul, melihat dalam kegelapan. Bapak, Ibu, sesahari yang dikasih Tuhan, sebetulnya firman Tuhan ini diberi judul yang sangat unik. Yang namanya kegelapan berarti sulit untuk melihat sesuatu. Kita bisa merasakannya saat malam hari mati lampu, mati listrik, biasanya kita bingung mencari sesuatu untuk bisa menyalakan lilin atau lampu yang lain. Kadang-kadang kita harus merabah kanan, kiri, merabah tembok dan lain-lain untuk bisa mencapai tempat di mana kita menyimpan alat penerang atau baterai atau lampu atau lilin. Jadi pada dasarnya bahwa jika kita berada dalam kegelapan, maka kita kesulitan melihat. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini diberi satu judul, melihat dalam kegelapan. Tentunya yang kita akan bicarakan pada hari ini bukan yang berhubungan dengan jasmaniah kita. Tapi ada sesuatu yang rohaniah yang sangat penting untuk kita renungkan pada pagi ini. Manusia yang hidup di dunia sejak jatuh di dalam dosa, mereka secara tidak langsung hidup di dalam kegelapan. Maka ada orang bilang bahwa manusia sejak lahir sudah membawa dosa turunan. Dosa adalah bagian dari perbuatan manusia karena mereka hidup dalam kegelapan. Pada waktu manusia pertama jatuh di dalam dosa. Sebetulnya manusia pertama itu hidup dekat sekali dengan Tuhan. Dengan kata lain mereka hidup di dalam terang Tuhan. Tetapi saat ada ular yang membujuk dia. Lalu manusia pertama perempuan itu tergoda oleh ular ini. Lalu pikirannya yang asalnya terang. Dikelapkan dengan bujukan-bujukan daripada si jahat. Sehingga akhirnya perempuan ini makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Lalu suaminya juga ikut memakannya. Maka mereka berdua jatuh di dalam dosa. Saat mereka jatuh di dalam dosa. Maka segala konsekuensi mereka harus tanggung. Perempuan harus dengan kesulitan melahirkan anak-anaknya. Laki-laki harus bersusah payah untuk mencari nafkah. Kesusahan-kesusahan ini bisa diartikan bagian dari kegelapan itu. Sehingga kalau kita lihat semakin banyak manusia pada waktu itu. Yang dulunya mungkin satu dunia hanya diisi dua orang. Semakin hari semakin banyak manusia. Maka terjadi persaingan-persaingan di antara manusia. Saat terjadi persaingan-persaingan ini. Semakin manusia ini memiliki kecenderungan semakin jahat. Kalau kita perhatikan pada zaman Nuh. Di situ firman Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa manusia pada saat itu kecenderungannya menjadi semakin jahat. Akhirnya Tuhan menyesal melihat manusia ciptaannya ini. Menyesal ini bisa diartikan sedih, pilu. Dan akhirnya Tuhan ingin memusnahkan seluruh manusia. Karena mereka hidup di dalam kegelapan. Tapi Tuhan melihat ada Nuh hidup benar di hadapan Tuhan. Nuh masih hidup di dalam terang. Sehingga Nuh dan keluarganya diselamatkan Tuhan. Lalu kalau kita lihat lagi juga peristiwa-peristiwa yang lain. Di Alkitab ada tercatat peristiwa Sodom dan Gomorrah. Di kota Sodom ini tidak ada orang yang benar. Waktu Abraham tawar-menawar tentang orang benar di dalam kota itu. Yang terakhir tawarannya adalah jika ada sepuluh orang benar di sana. Apakah kota Sodom akan dimusnahkan? Tuhan bilang tidak akan. Tapi akhirnya dimusnahkan juga. Artinya apa? Di kota itu tidak ada sepuluh orang yang benar. Berarti bisa dikatakan sebagian besar orang yang hidup di kota Sodom dan Gomorrah hidup dalam kegelapan. Tapi Tuhan akhirnya memaksa Lord dan keluarganya ditarik keluar dari kota Sodom ini untuk diselamatkan. Tadi Nuh juga keluar dari kegelapan. Demikian juga bangsa Israel. Saat mereka berada di Mesir. Pada zaman Yusuf mereka tinggal damai sejahtera. Karena Fir'aun pada zaman Yusuf masih hidup dengan bijak sanap. Tapi saat Fir'aun di zaman Musa. Fir'aun hidup dengan kejam. Bangsa Israel benar-benar ditekan saat mereka berada di sana. Mereka harus kerja paksa. Benar-benar menderita. Dan Tuhan mendengar seruan-seruan penderitaan daripada bangsa Israel. Dan Tuhan ingin mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Mesir juga lambang ke duniawian. Mesir juga disebut, sering juga disebut lambang daripada kegelapan. Maka bangsa Israel harus keluar dari kegelapan ini. Lalu Musa diutus untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Begitu baiknya Tuhan. Meskipun kalau kita baca di dalam kitab keluaran. Berkali-kali bangsa Israel ini memberontak kepada Tuhan. Berkali-kali bangsa Israel bersunggut-sunggut atas kehidupan yang berat yang mereka harus alami. Berkali-kali bangsa Israel berubah setia. Tetapi Tuhan selalu memberi jalan keluar supaya bangsa Israel kembali ke dalam terang. Tapi ternyata semakin hari umat manusia juga tidak semakin baik. Lalu akhirnya Tuhan singkat cerita memberikan jalan keluar terakhir. Ada firman Tuhan berkata. Dalam Yohannes 3.16 Firman Tuhan ini berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan begitu baik. Dia utus anak yang tunggal. Yesus Kristus datang ke dunia. Allah yang mengambil rupa manusia. Tujuan utamanya adalah untuk menyelamatkan manusia. Untuk membawa keluar manusia yang hidup dalam kegelapan menuju terang. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasih Tuhan. Mari kita akan lihat beberapa ayat firman Tuhan untuk menjadi perenungan bagi kita hari ini. Mari kita lihat yang pertama adalah di dalam kitab Yesaya pasal 60 ayat yang kedua. Yesaya pasal 60 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ayat firman Tuhan ini adalah numbuatan tentang kedatangan Yesus Kristus. Tuhan tahu bahwa dunia ini ditutupi dengan kegelapan. Tapi Tuhan begitu sayang kepada umatnya. Dia ingin bahwa seluruh umat manusia tidak binasa. Tadi dikatakan terang Tuhan terbit atasmu. Yesus Kristus lahir ke dunia. Dia sering disebut sebagai terang dunia. Maka kita saat ini bersyukur sekali Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Saat kita mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Berarti kita sedang melihat terang itu. Cuma permasalahannya. Saat hari ini kita masih tinggal di dalam kegelapan. Saat kita melihat terang Kristus ini. Apakah kita mau pindah dari kegelapan menuju terang? Kalau kita mau pindah. Ini adalah satu keputusan yang sangat tepat. Tapi sayang sekali. Banyak sekali orang yang enggan pindah dari kegelapan menuju terang. Karena banyak yang mengatakan bahwa kegelapan itu justru malah indah. Kegelapan itu nikmat katanya. Banyak orang sulit sekali meninggalkan perbuatan-perbuatan lama. Saat tinggal di dalam kegelapan. Seperti contoh-contoh sederhana. Saya pernah memberitakan Injil kepada seseorang. Orang ini sebetulnya tertarik untuk mendengarkan. Dan orang ini juga tertarik untuk datang ke gereja. Tapi dia belum mau datang. Katanya apa? Saya masih suka merokok. Saya masih suka berjudi. Saya masih suka minum-minuman keras. Bagaimana saya datang ke gereja dengan kondisi seperti itu? Sepertinya alasannya cukup tepat. Karena kalau dia ke gereja masih melakukan hal yang sama. Dikkhawatirkan bisa menjadi batu sandungan. Tapi ternyata sebenarnya bukan demikian. Karena yang akan ditinggalkan adalah sesuatu yang dia nikmati. Karena kita pernah dengar juga kalau orang tidak merokok merasa ada sesuatu yang hilang katanya. Kalau tidak minum-minuman keras, ada sesuatu yang tidak ada. Ada sesuatu yang tidak bisa dinikmati. Ada yang hilang juga. Dia juga ketika dia tidak merokok merasa ada sesuatu yang hilang katanya. Sulit ditinggalkan. Orang main judi itu memang aneh. Kalau menang pengen main lagi. Pengen dapat lagi supaya lebih banyak. Tapi kalau kalah juga pengen main lagi. Ingin supaya kekalahannya ini ditebus. Supaya dapat pengganti daripada kekalahannya. Jadi tidak ada habisnya. Selalu terikat di dalam kegelapan ini. Kita akan lihat ayat yang berikutnya di Ephesus pasal 5 ayat yang ke-8. Ephesus pasal 5 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Di sini Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Ephesus. Mereka ini sekarang harusnya sudah hidup di dalam terang. Memang dulu hidup dalam kegelapan. Ini sebagai gambaran bahwa jemaat Ephesus pernah hidup dalam kegelapan dan beralih ke dalam terang. Tetapi Rasul Paulus selalu ingatkan jemaat-jemaat di Ephesus dan di jemaat-jemaat yang lain. Termasuk kita hari ini. Bisa saja kita sudah hidup di dalam terang. Tetapi ada yang merasakan hidup di dalam terang itu ternyata juga tidak mudah. Banyak tantangannya. Kadang-kadang mengalami penderitaan. Lalu ingat kembali pada zaman dahulu kalah. Sama seperti bangsa Israel saat keluar dari Mesir. Saat mereka berjalan di Padanggurun. Saat mereka kesulitan mendapatkan air. Saat mereka kesulitan mendapatkan makanan. Mereka ingat kembali Mesir. Mereka ingin kembali ke Mesir. Ingin kembali ke dalam kegelapan. Jadi ini pun menjadi peringatan bagi kita semua. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, Sari yang hari ini belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Mari mulai kembali memandang terang ini. Dan mari kembali kita ambil satu keputusan untuk beralih dari gelap menuju terang. Namun bagi yang sudah hidup di dalam terang. Hari ini pun juga firman Tuhan mengingatkan kita semua. Supaya jangan kita kembali lagi ke dalam kegelapan. Ada satu contoh lagi dalam Alkitab. Kita akan lihat di 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal yang kedua. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Ayat 11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan telah membutakan matanya. Ini contoh yang kedua. Bangsa Israel sering dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagai bangsa yang munafik. Mereka selalu melakukan hukum-hukum Taurat dengan taat. Mereka selalu menyebut nama Allah dengan benar. Mereka tidak berani menyebut nama Allah sembarangan. Mereka tidak lagi menyembah patung. Mereka tidak ada lagi Allah-Allah lain. Mereka juga menguduskan hari sabat. Tapi kenapa mereka dikatakan munafik? Karena seringkali apa yang difirmankan Tuhan tidak sepenuhnya mereka lakukan. Salah satunya adalah mereka tidak menghormati orang tua. Firman Tuhan tadi yang kita baca di 1 Yohanes pasal 2 ayat 9 tadi. Tadi dikatakan dengan sangat jelas. Bahwa barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi membenci saudaranya, ia tetap ada di dalam kegelapan itu. Sebetulnya ini hanya beberapa contoh saja. Jadi bagi kita semua hari ini, yang menyatakan hidup di dalam terang, tetapi apabila dalam kehidupan kita ternyata masih ada hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Kalau dari ayat tadi, salah satu contohnya adalah tidak menghormati atau tidak mengasih saudara. Mengasih saudara ini luas. Mulai dari keluarga terdekat. Kalau anak biasanya mengasih orang tuanya tentunya. Orang tua mengasih anaknya. Suami mengasih istrinya. Istri mengasih suaminya. Nah jika terjadi tidak saling mengasihi di antara mereka, maka ayat ini juga berlaku bagi kita. Bahwa kita masih hidup di dalam kegelapan. Maka saat hidup di dalam kegelapan, kita tidak tahu arah. Tadi jelas dikatakan di ayat 11 bagian bawah, dikatakan ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan telah membutakan matanya. Maka pada pagi hari ini Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kebaktian penyegaran iman itu menyegarkan iman kembali. Kita kembali. Baik untuk jemaat yang mungkin hari ini baru datang. Sering kita sebut simpatisan. Atau jemaat yang memang sudah berjemaat di sini. Ini berlaku bagi kita semua, termasuk untuk saya. Bapak Ibu, sesaring dikasih Tuhan. Hari ke depan akan semakin berat. Kehidupan akan semakin keras. Kompetisi dalam hidup ini akan semakin ketat. Cari makan makin susah, cari uang makin susah, cari kerja makin susah, cari sekolah makin susah, rumah sakit makin mahal. Tentu ini akan memberatkan kita semua. Tapi jangan takut. Kita sebagai orang-orang percaya. Kita hidup dalam pengharapan. Kita masih punya pengharapan. Untuk bisa hidup di dalam terang ini. Kita akan buka dalam Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayat yang ke-18. Efesus pasal 1 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Bapak Ibu seserai yang dikasih Tuhan, disini juga Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus, bahwa Tuhan telah menjadikan mata hati kita ini terang. Saat hati kita menjadi terang, kita akan mengerti tentang pengharapan yang terkandung dalam panggilannya. Dulu, saya termasuk adalah orang yang salah mengerti tentang pengharapan ini. Saat saya pertama diperkenalkan dengan namanya ke-Kristenan. Pertama adalah, sebetulnya sudah baik pandangan saya bahwa orang Kristen itu baik-baik. Tetapi ternyata setelah saya masuk ke dalam ke-Kristenan itu sendiri, memang benar orang Kristen itu baik. Tetapi seringkali baiknya di dalam gereja. Kadang-kadang di luar gereja perlu dipertanyakan tentang kebaikannya ini. Ternyata kadang-kadang umat-umat percaya pun tidak bisa menjadi terang saat mereka ada di luar gereja. Bahkan tidak sedikit yang menjadi batu sandungan. Nah ini harus menjadi perhatian bagi kita semua. Saat kita punya pengharapan yang benar di dalam Kristus. Maka baik di dalam gereja maupun di luar gereja, harusnya kita tidak berbeda. Dalam gereja baik, di luar pun juga baik. Karena pengharapan kita benar. Ada juga yang punya pengharapan yang salah saat pergi ke gereja. Banyak orang berpandangan kalau pergi ke gereja, oh puji Tuhan, diberi kesehatan yang baik. Kalau sakit pasti sembuh. Kalau miskin pasti kaya. Selalu diberkati senantiasa. Boleh nggak orang berpengharapan seperti itu? Boleh-boleh saja. Tidak ada yang salah berpengharapan seperti itu. Tetapi yang menjadi salah adalah? Saat kita hanya mengharapkan itu saja, saat kita percaya Yesus, itulah yang salah. Karena kita tidak akan selalu bisa hidup sehat terus dari lahir sampai mati. Kadang Tuhan menjinkan kita sakit. Saat sakit juga tidak selalu 100% pasti sembuh. Dan banyak yang tidak sembuh sakitnya. Dan akhirnya harus meninggal. Saat menjadi orang percaya juga tidak selalu pasti jadi kaya. Tidak sedikit orang yang percaya, malah hidupnya miskin terus. Penuh penderitaan. Banyak masalah. Apakah kita akan menyesal ikut Yesus? Karena kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Seharusnya jika pengharapan kita benar. Hal-hal tadi tidak akan mempengaruhi iman kita. Karena yang kita lihat adalah terang Kristus. Terang abadi. Kehidupan kekal. Di dunia semua sementara. Apa yang kita peroleh hari ini, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada satupun yang bisa kita bawa saat kita mati. Jadi jika demikian, buat apa kita kecewa untuk sesuatu yang sementara. Biarlah terang Kristus benar-benar menerangi kita semua. Sehingga kita bisa mengerti atas pengharapan yang benar ini. Sehingga tadi di bagian bawah di Efesus 1.8 dikatakan, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi ada kemuliaan kekal yang akan kita peroleh. Kapan kita peroleh? Di dunia ini mungkin hanya damai sejahtera, sukacita itu bisa kita peroleh. Betul saat kita percaya Tuhan. Dan itu benar. Meskipun kita susah, meskipun kita miskin, meskipun kita sakit, orang percaya bisa hidup dalam damai sejahtera. Itulah terang Kristus yang sudah menyendari kita semua. Tapi ada satu hal yang jauh lebih penting dari itu. Yaitu Tuhan akan memberikan kehidupan yang kekal. Itulah pengharapan kita. Yesus berkata dalam satu natswin man Tuhan. Bahwa ia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapak kalau tidak melalui Yesus Kristus. Dan saat kita mengikuti Yesus. Di jalan yang benar. Maka kita akan peroleh kehidupan. Karena kalau kita baca di Yohanes 14 ayat 1-3. Di situ Yesus memberikan satu janji tentang sebuah tempat yang Tuhan sediakan bagi kita. Jika sudah saatnya Tuhan akan datang kembali. Dan membawa kita untuk ditempatkan di sana. Di mana kita berada dan Tuhan pun berada di sana. Itulah terang abadi yang Tuhan sudah janjikan kepada kita semua. Dan hari ini kita hidup di dalam kegelapan ini. Di dunia yang penuh dengan kegelapan. Apakah kita bisa berjalan di dalam kegelapan? Secara pribadi, kalau secara manusia jasmania kita mungkin sulit bisa berjalan dalam kegelapan. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa memimpin kita meskipun kita berada di dalam kegelapan. Tuhan bisa membimbing kita keluar dari kegelapan itu. Kita akan lihat satu nas firman Tuhan. Di dalam kitab Yohannes pasal 16. Yohannes pasal 16 ayat yang ke-13. Yohannes pasal 16 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kita lihat di ayat ini bahwa ternyata ada roh kebenaran. Roh kebenaran kita sering sebut juga roh kudus. Roh Tuhan, roh Kristus. Namun secara umum sering katakan roh kudus. Jadi kalau kita baca tadi, yaitu roh kudus akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Satu pertanyaan bagi kita semua. Apakah kita sudah benar-benar dipimpin oleh roh kudus ini? Dipimpin ke dalam seluruh kebenaran sejati. Atau hanya sebagian kebenaran saja yang baru kita tahu. Jangan-jangan kita mungkin baru 10% tahu kebenaran firman Tuhan. Atau mungkin hanya 20% 30% Atau 99% Berarti kalau 99% boleh dikatakan belum seluruhnya. Kadang yang 1% itu pun juga ada risikonya. Kadang-kadang yang 1% itu adalah hal yang penting, tapi kita tidak ketahui. Kadang-kadang kita bisa dipengaruhi dengan tata cara dalam sebuah negara. Saya sangat suka sekali tinggal di Indonesia. Di Indonesia toleransi umat beragama sangat besar, sangat kuat. Kita tidak boleh menista keyakinan-keyakinan lain. Dalam kenegaraan, dalam kehidupan bermasyarakat, saya setuju. Tapi kalau bicara tentang kebenaran, tentang keselamatan, ini sebetulnya, kalau secara ekstrim dikatakan tidak ada toleransi. Tapi untuk benar-benar, kita tidak bisa mencari kebanyakan. Kebenaran adalah kebenaran, mutlak. Tidak ada 99% benar, 1% salah. Tidak ada. Ada firman Tuhan berkata, jika kita melalaikan satu saja, maka kita berdosa ke seluruhnya. Maka tadi, roh kudus, roh kristus, Tuhan yang adalah terang, akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran itu. Pertanyaannya tadi yang saya tanyakan, apakah Tuhan sudah memimpin kita sepenuhnya, Atau kita sedang menolaknya untuk dipimpin oleh roh kudus ini? Tadi saya hubungkan dengan negara kita. Yang penuh dengan berbagai keyakinan ada di negara ini. Saya tidak sedang mendiskreditkan keyakinan lain sebagai keyakinan yang salah. Tapi secara pribadi, kita punya keyakinan pribadi. Dan keyakinan pribadi ini harus benar-benar 100% kepada kebenaran tadi. Kadang-kadang kita berpikir bahwa, seperti peribahasa berkata, banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju sorgah. Jadi jalannya banyak, keyakinan apapun tujuannya sama. Secara hidup yang bertoleransi, sah-sah saja. Tapi hari ini, kita sedang berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau firman Tuhan memimpin kita kepada seluruh kebenaran, Kita sedang dibawa ke dalam terang yang sejati. Maka kita harus mau dipimpin dan juga harus mau menuju kepada kebenaran itu sendiri. Jadi kita harus benar-benar menuju ke dalam kegelapan. Coba kita akan lihat di dalam kitab Yohannes pasal 3. Yohannes pasal yang ketiga. Yohannes pasal yang ketiga, ayat 18-21. Ayat 18. Ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. 19. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. 20. Ayat 20. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang. Dan tidak datang kepada terang itu. Supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. 21. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Ayat-ayat ini sangat jelas dikatakan kepada kita semua. Bahwa terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Jadi menjadi sebuah kenyataan kalau membawa orang yang hidup dalam kegelapan ke terang itu susah. Karena ayat tadi dengan jelas berkatakan bahwa manusia sangat menyukai kegelapan. Bapak Ibu Satu Sari yang dikasih Tuhan. Sebagai penutup pada kebaktian pengabaran penyegaran iman pada pagi hari ini. Kita akan lihat beberapa ayat penutup. Sebagai ingat-ingatan kepada kita supaya kita jangan lupa. Sekali lagi saya katakan yang hidup dalam terang, jangan mau kembali kepada gelap. Yang belum masuk ke dalam terang, mari masuk ke dalam terang. Kita lihat kolose pasal 1 ayat 13. Kolose pasal 1 ayat yang ke-13. Kolose pasal 1 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ingat ya di sini, Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat kolose bahwa mereka termasuk kita hari ini sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan dan sudah dipindahkan ke dalam apa? Kerajaan anaknya. Dalam arti lain adalah ke dalam terang itu sendiri. Baik kita lihat yang kedua, 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat 9, demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, kepada terangnya yang ajaib. Di sini kita sudah terpilih menjadi apa? Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, kepunyaan Allah sendiri, yang telah membawa kita keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Jadi anugerah yang sangat luar biasa bagi kita semua. Dan tadi dikatakan di ayat yang ke-9 tadi, bahwa kita sudah keluar dari kegelapan, kepada terangnya yang ajaib. Saat kita berada dalam terang yang ajaib. Ada hal apa yang ajaib yang telah atau akan kita terima? Kita lihat 2 Petrus 1 ayat 11. 2 Petrus 1 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Saat kita berada di dalam terang tadi, ternyata Tuhan menjanjikan kepada kita sebuah kita diberi hak penuh untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Mungkin hari-hari ini atau dari sejak lama saat kita memberitakan Injil. Antara yang percaya dan yang tidak percaya, banyak yang tidak percaya. Atau boleh dikatakan belum percaya. Kita adalah bagian yang mau percaya. Puji Tuhan. Tapi di luar sana banyak yang belum percaya. Lalu kita sering mendengar bahwa kerajaan Allah segera datang. Tuhan Yesus segera datang ke dunia. Tapi saat kita memberitakan tentang kedatangan Yesus. Tentang terang Kristus. Tentang terang Kristus. Daripada yang menerima, lebih banyak yang tidak menerima. Bahkan banyak yang mengejek. Tuhan Yesus segera datang. Mana, kapan, kok tidak datang-datang. Dari dulu juga tetap begini-begini saja. Dari dulu berita-berita tentang kiamat sering disampaikan kepada banyak orang tapi juga tidak terjadi itu kiamat. Aman-aman saja. Apakah benar demikian? Bisa saja Tuhan datang tiba-tiba. Tapi kenapa Tuhan belum tiba juga? Ada satu ayat yang sangat-sangat indah bagi kita semua. Kita akan buka di dalam 2 Petrus pasal 3. Ayat 9. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ternyata kalau kita baca nats firman Tuhan ini. Tuhan belum datang bukan berarti dia lalai. Tapi ternyata ia sabar terhadap kita semua. Dia menunggu pertobatan kita semua. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Ia menghendaki supaya semua orang selamat. Tetapi Bapak Ibu sesuatu yang dikasih Tuhan. Beberapa waktu yang lalu kita pernah diskusi tentang kesabaran. Bahwa Bapak segala sabar adalah Tuhan. Dia sangat sabar kepada manusia. Tapi muncul pertanyaan apakah Tuhan punya keterbatasan atas kesabarannya? sehingga ada yang berkatakan sabar itu ada batas. Ternyata memang iya. Kalau kita baca nats firman Tuhan di bawahnya bisa saja suatu hari Tuhan akan benar-benar datang tidak akan tunggu lagi. Meskipun dia sabar tetapi tetap ada batas waktunya. Hari ini adalah kesempatan bagi kita semua. Besok belum tentu. Lusa gak tahu. Tahun depan apalagi. Hari ini adalah kesempatan bagi kita semua. Karena kalau kita baca di ayat yang ke-10 di 2 Petrus 3 ayat 10 disitu dikatakan tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dasyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Bapak. kalau baca ayat ini kadang ngeri ya. Jadi我们 doa这个经济 akan害怕. Tuhan bisa datang tiba-tiba. Tadi dikatakan seperti pencuri. Dia seperti yang pencuri tidak akan ngomong-ngomong kalau dia datang. Tiba-tiba saja dia akan datang ke rumah kita untuk mencuri barang-barang kita. Bukan berarti kalau Tuhan itu seorang pencuri ini hanya contoh kedatangannya mirip pencuri. Dan tadi dikatakan bahwa saat dia datang ternyata bumi dan segala isinya akan hilang lenyap. Termasuk kita akan hilang lenyap. Itulah kiamat besar. kapan akan terjadi? Seorang pun tidak ada yang tahu. Tapi di bawah kiamat besar ada kiamat menengah. Biasanya bencana-bencana alam lokal tapi yang merenggut banyak nyawa. Seperti dulu pernah terjadi di tsunami di Aceh di Phuket di Nias itu lokal saja. Itu sering disebut kiamat menengah. Tapi yang terakhir adalah ada kiamat yang terkecil yaitu kiamat kecil. Ini sangat berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Saat manusia terakhir kali bisa hidup lalu nyawanya keluar dari tubuhnya itu adalah kiamat kecil. Kematian. Kematian adalah kiamat kecil. Kapan itu tiba? Tidak tahu. Syarat untuk pulang tidak harus tua. Banyak yang sudah lanjut usia sehat-sehat saja. Dan syarat untuk pulang tidak harus sakit. Banyak yang sakit masih ada bersama dengan kita. Tapi kadang kita bisa lihat yang masih muda kadang-kadang sudah pulang duluan. Yang sehat Wah Afiat kemarin masih bermain kemarin masih badminton kemarin masih main sepak bola hari ini sudah tidak ada tidak ada juga. Dan itulah yang harus kita ingat maka kita harus berjaga-jaga dan berdoa. selalulah hidup di dalam terang Tuhan jangan tinggalkan terang itu saat kita tinggalkan terang saat kita kembali masuk dalam kegelapan lalu tiba-tiba Tuhan datang lalu tiba-tiba Tuhan memanggil kita di saat kita hidup dalam kegelapan maka jika demikian apakah janji terang abadi yang Tuhan sudah janjikan kepada kita akan kita terima? tempat di surga yang Tuhan sudah sediakan bagi kita apakah kita akan menempatinya? ini perlu kita renungkan mari kita berjalan di dalam terang meskipun di sekitar kita banyak kegelapan kiranya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Amin